Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sedang berada di lahan bawang merah yang sudah mulai tanam misaran lahannya sekitar 3-4 bahu bisa kita lihat lamparan lahan bawang merah ini juga sudah mulai tumbuh sedangkan lahan ini baru mulai persiapan lahan Toko Pertanian 5758 maju bersama petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758 salah satu kendala atau penyakit yang ada di tanaman bawang merah adalah percak ungu atau dibiasa disebut dengan alternaria pori dan salah satu solusinya dari perusahaan PT Agrikon yaitu ada fungsi da yang bisa untuk mengendalikan alternaria pori tersebut apa merek fungsi danya dan apa bahan aktifnya serta ciri-ciri dari alternaria pori kita kasihkan videonya di Toko Pertanian 5758 perkenalkan perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Madel petugas PT Agrikon untuk penyakit korodogi berotokan saat ini kami sudah berada di Toko Pertanian Majumaban Jodong yang akan membahas salah satu penyakit utama pada tanaman bawang merah yaitu penyakit alternaria pori atau bersahu atau biasa petani menyebut dengan biasa rotol sebelum kita pembahasan ke produknya saya akan menjelaskan beberapa gejala serangan pada tanaman bawang merah untuk penyakit rotol atau bersahu gejala awal serangan biasanya ditandai dengan daun tua pada tanaman bawang merah akan mengalami bercak putih kemudian meluat bentuk-bentuk elit yang keping kepingnya akan berwarna ini atau ketopatan serangan dan serangan jabur juga akan menyebabkan ujung daun mengering yang akan menyebabkan daun pada tanaman bawang merah patah sedangkan serangan yang ketiga juga akan menyebabkan kumbi pada tanaman bawang merah membusuk yang akan berwarna kuning kecoklatan sehingga petani akan mengalami kecoklatan untuk itu kami dari PT Agrikon hadir dengan teknologi kami yaitu produk kumbisi datron 260C dengan bahan natif topikonazole sedangkan konsentrasinya sendiri untuk produk yaitu setengah milik per liter air atau 8 milik per tanki untuk aplikasi untuk waktu aplikasinya di usia 20 hari setelah tanam dengan interval aplikasi 5 hari jadi kita kita aplikasikan di umur 20 25 30 35 sampai 40 hari dengan konsentrasi 0,5 mili per tanki atau dosis 8 mili per tanki sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih